Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada satu buah reel yang udah banyak banget yang request Dan sebenernya reel ini baru aja launching Penasaran? Oke ini dia Ini adalah Bullzen Gamer Assassin 500 Sebenernya banyak banget produknya Bukan produknya, ukurannya dari 500 sampai 6000 Gue ada barangnya semua, nanti kita bahas satu per satu Oke Nah, gue dapet reel ini dari Sagara Pancing Kalau misalnya lo berminat nih sama si gamer Assassin Gope ini Nanti untuk link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi bro Nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja Nggak usah intro-introan Kalau misalnya lo cek referensi dari Ria Joran atau umpang, lo bisa cek di video gue sebelumnya Oh nggak, trip gue mancing juga Mau gue mancing di laut Mancing hampala Mancing di kolam Pun udah banyak banget Kan lo suka nanyain bang Mancing kapan bang Mancing kapan bang Pas gue mancing yang nontonnya sedikit Oke deh Yuk langsung unboxing aja Kita bahas si gamer deh Nggak usah bahas mancing Mancing gue udah banyak bro di playlist mancing gue Oke, cuma dapet reel plastik doang Dan nggak ada apa-apa lagi nih Kesan pertama sih ini ringan bro Di sini nggak ditulis nih Beratnya berapa Cuman gue Pengen timbang dulu Semoga timbangan gue Nggak error nih Ini error mulu nih 117 gram Ya 117 gram Gue penasaran sama beratnya Jadi kita langsung timbang aja Sebelum lihat desainnya Super duper ringan Ini imut banget bro Kecil banget Nanti kita lihat nih Kita masukin dulu Dia belum screw in handle Ya Belum screw in handle Very very small Nih segede gini doang nih Ini tangan gue segede gini Nah Nah Gue harus kedepanin kamera nih Ini kecil bro Kecil Nanti gue bandingin sama Okuma CMR C10 gue deh Biar ada perbandingan kalian Oke Ini untuk Desainnya menurut gue Cukup keren Bisa dilihat Nah ini desainnya keren Warna Silver Silver Ini kecil nih Buset Si Rindo Oke Untuk body Dia pake Aluminium body Structure Dia kokoh Tapi Ringan Oke Dia kokoh Tapi Ringan Gue juga Gue jadi kepincit juga nih Sama Real ini Buat gue Mancing ikan Nila Oke Disini untuk Handle Pake Aluminium handle Dan knobnya nih Eva Oke Untuk rotor Rotor pake Grafit Untuk body Pake Aluminium Structure Rotornya pake Grafit Ini Bar Am Cukup pokok Bell Assembly nya Gak terlalu gede-gede amat Dan gak kecil-kecil amat Sini doang Kita coba otomatis Oke Normal Kita coba dengar bunyi dragnya Nah Ini bunyi dragnya nih Kita coba buka Dalam spoolnya Untuk di area Tutup Kenapa dia Belum pake seal Belum ada seal nya Oke Ini dia clicker nya Ini clicker nya Spool Tipe spool ini Tipe spool yang cukup deep atau dalam Ini gue harus deket-deket kamera Soalnya Jari bener kecil Emang kecil realnya Di bagian bibir spool Disini gak ada miring-miringnya Jadi Ya masih bisa sih untuk casting Tapi gak terlalu Bisa long cast lah Tapi ini masih oke Tapi ini Tipe spoolnya Ini dip Dia udah ada rubbernya juga nih Buat PE Buat PE Eh Berbuka sih Ya pokoknya Ada grip lah Jadi biar Line gak merosak Tipe spoolnya juga keren Warna black dan gold Gamer 500 Kita lihat rotor nya Garok banget Oke Kita coba Buka line rollernya Dia udah pake Bearing apa belum nih S Kalim Like untuk lain roller Wow mengejutkan sekali bro disini udah pakai bearing ini bukan busing aluminium atau busing plastik tapi ini bearing Oke keren kesehatan ini udah dibekali bearing di landlord ya sorry bro disini agak sedikit berisik soalnya tetangga gua lagi ada pembangunan jadi ya harap maklumlah gua juga belum kebeli para download di kamar gua oke sekarang kita pasang lagi bro oke di bagian line roller dia udah dibekali bearing keren sekarang kita ke bagian spesifikasi nah untuk speknya disini tulisannya kecil-kecil banget disini speknya harded aluminium body structure 4 plus 1 stainless steel ball bearing stainless steel instan anti-reverse spesial spesial gear drive mechanism for ultralight handle rotation and super smooth feeling dual propulsion anti-twist line roller double anodized mesin aluminium spool right or left and changeable direct drive machine aluminium handle stainless steel main shaft and main gear shaft 3 kg strong multi disk carbon drop washer untuk gear ratio nya yaitu 5,2 banding 1 maksimal dragnya 3 kg ball bearing nya 41 dan lightweight body terus untuk lain capacity nya yaitu untuk ukuran 4 lips yaitu 95 meter 6 lips 75 meter untuk ukuran 0,20 80 meter dan 0,15 140 meter biasanya sih kalau untuk real yang kayak gini gua pakainya 0,10 kok kan 0,12 biasanya untuk ukuran 0,20 sampai 0,15 nya terlalu gede sih untuk ukuran hari rasa kecil ini bro oke cukup lengkap speknya di ukuran real yang super super kecil dan ringan untuk berat tadi pertama udah kita timbang beratnya cuma 117 gram ringan banget nih nah untuk mancing sih menurut gua untuk mancing water allay casting masih bisa ya cuman agak sedikit kekecilan kecilan aja nih kalau menurut gua tapi untuk selera untuk mencari selera atau sensasi atau biar bisa lebih ringan ini oke bro kalau gua sih disini kan tempatnya banyak empang paling buat mancing ikanila sih gua kalau gua gua juga udah ada itu eh kyoto light ukuran 200 nah coba kita bandingkan sama CMR C10 bro nah ini CMR C10 sebesar gini ini gamer jauh lebih kecil CMR beratnya 100 160 berapa gua lupa lah ini 117 nah untuk harga harganya disini dibanderol Rp 390.000 Rp 390.000 untuk si bullzen gamer itu yang kurang 500 menurut gua sih worth it aja bro karena pertama kita lihat dari desain desainnya keren nggak bisa dipungkiri ini keren nah terus dari warna juga elegan warna silver untuk handle ini handle Eva nyaman jadi nggak bakal kepleset lah terus di bagian spool ini dalam jadi bisa nampung banyak tali oke cuman di bagian drag knob aja sih dia belum pakai seal eh menurut gua hal yang wajar karena dia range harga Rp 500.000 kebawah biasanya drag knob jarang sih yang dibekali sama seal yang gua perhatiin yang gua pake ke atas atau Rp 500.000 ke atas baru line dollar bukan analog drag knob nya dibekali sama seal selebihnya ini oke line dollar juga dia udah pakai bearing kita lihat Rp 390.000 ini gua worth it nah ini tinggal menyesuaikan aja lu ukurannya nih kekecilan ga nih buat mancing waterline casting soalnya ukuran 1000 juga ada kalo misalnya bang aduh gua kekecilan nih untuk mancing casting ukuran 500 ukuran 1000 ada ga ngebak ada 1000, 2000, 3000, 4000 dan paling gede ukuran 5000 eh ukuran 6000 paling gede oke jadi ada 6 size si Bullzen Gamer ini apa lagi ya oke deh bro segitu aja nah kalo misalnya lu berminat nih sama si Bullzen Gamer ini gua dapet dari sagara pancing untuk link pembeliannya nanti gua taro di kolom deskripsi bro jadi lu ga usah ngebak ngebak lagi nyari si Gamer ini dimana oke deh semua tinggal segitu aja dari gua semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga lu cek cek video gua yang lain karena aja lu cek referensi dari Ria joran atau umpah lu bisa cek di video gua sebelumnya jangan lupa juga dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih